Pemirsa untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemberangkatan calon haji di Embarkasi Solo saat ini kami sudah terhubung dengan Humas Embarkasi Solo, Agus Widakdo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede hingga kini sudah berapa kloter yang diberangkatkan dari Embarkasi Solo Pak Agus? Sesudahnya telah kami yang terupdate, pagi tadi jam 7.30 kami sudah memberangkatkan sebanyak 60 kloter. Baik, adakah kendala yang memang dihadapi baik itu juga dari calon haji yang batal berangkat maupun juga yang mengalami kendala lainnya? Terkait dengan kendala jamaah alhamdulillah sampai saat ini tidak begitu ada kendala yang berarti. Cuma memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian jamaah terkait dengan barang bawaan yang masih seringkali ditemukan barang-barang yang dibawa menurut parangan terbang tidak boleh dibawa, khususnya jamaah-jamaah kita yang sudah lansia. Terkait dengan jamaah lansia sendiri memang ini butuh perhatian khusus bagaimana hingga saat ini persiapannya untuk pembimbingan dari jamaah lansia ini, Pak Agus? Ya, terkait dengan jamaah lansia tentunya mulai dari petugas daerah sudah dipersiapkan, sendirikan rupa, terkait dengan data-data, jadi sehingga ketika masuk kembarkasi jamaah-jamaah yang tua yang butuh perhatian khusus sudah terdeteksi dari awal. Baik, dari total kloter yang telah berangkat, untuk beberapa hari ke depan lagi ada berapa kloter yang memang belum diberangkatkan, Pak Agus? Sampai dengan saat ini jamaah kami adalah 97 kloter dan sampai dengan tadi jam 7 kita sudah memberangkatkan 60 kloter sehingga masih ada 37 kloter yang belum terbang dari embargasi polo ini. Himbawan kepada jamaah calon haji yang memang belum diberangkatkan sebanyak tadi yang telah disebutkan, ini apa saja yang perlu dilakukan? Terkait dengan jamaah yang belum terbang karena memang ibadah haji ini ibadah yang sangat memerlukan kondisi fisik yang prima, sebaiknya sudah di rumah, dijaga kesehatannya dengan makan yang teratur dan berbanyak minum. Jadi sehingga ketika akan makan ibadah haji tidak ada terkait dengan kesehatan, tidak ada gangguan. Dan juga yang kedua terkait dengan bawaan jamaah yang dilarang agar himbawan-himbawan yang disamping oleh petugas-petugas daerah agar semangatnya diperhatikan. Baik, terkait dengan jamaah yang kemudian mengalami sakit begitu, apakah observasi yang dilakukan kemudian membuat kebijakan bahwa jamaah ini nantinya tetap boleh diberangkatkan atau bagaimana Pak? Ya, baik, dengan jamaah-jamaah yang sakit tentunya ketika tim kesehatan yang ada di Embarkasi tidak merekomendasikan untuk terbang dan butuhkan observasi cukup di klinik, maka akan melaksanakan observasi di klinik sampai dengan layak terbang. Dan ketika jamaah-jamaah tersebut mengalukan berujuk ke rumah sakit, maka akan berujuk, sehingga ketika kondisi jamaah tersebut dinyatakan layak terbang, akan kami ikutkan pada kloter berikutnya di mana ada sit-sit yang kosong akan diisi oleh jamaah-jamaah itu tidak tersebut. Sehingga memang jamaah calon haji tidak perlu khawatir apabila tidak diberangkatkan karena masih dapat diberangkatkan ke kloter lainnya, begitu ya Pak Agus? Ya, terkait dengan jamaah yang sakit tidak perlu khawatir ketika memang nanti oleh tim kesehatan jamaah tersebut dinyatakan layak terbang dan layak untuk berangkat. Ketika kondisi jamaah berikutnya terdapat sit yang memungkinkan untuk diisi jamaah tersebut, maka jamaah tersebut akan bergabung dengan kondisi jamaah berikutnya. Baik, terima kasih Pak Agus Widakno telah bergabung bersama kami. Selamat beraktifisitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!